Let's go! Langsung ngiler-ngiler kali ya, jadi ternyata Honda bikin motor bareng sama Tamiya, cuma nggak perlu dirakit ya, karena motornya begitu nyampe, udah langsung ya bentuk motor begini, karena nggak perlu rampet-rampet naik satu-satu gitu, nggak perlu, ini adalah Honda DAX yang sebenarnya limited di produksi di Thailand doang, dijual hanya untuk pasar Thailand aja, dan kemarin itu waktu pertama kali launching hanya diluncurkan di Bangkok Motor Show 2023, dan saat itu juga langsung abis itu teman-teman katanya kabarnya, disana itu benar-benar langsung sold out, dan beruntungnya ada 10 unit yang nyasar masuk ke Indonesia lewat importer umum Safari Motor, dan 10 unit yang ada disini semuanya udah sold out juga, gongil ya, seistimewa apa sih? Kalau Mucce sih yang bikin paling istimewa adalah warna dan detail-detailnya ya, selain memang dijual limited edition yang jumlahnya sangat terbatas, biarpun tidak ada informasi resmi berapa sih jumlah sebenarnya, tapi kalau kursinya cuma 1000 unit gitu kan, dan kalau secara setampilan yang beda jelas dong warna birunya, birunya asik banget ya, judulnya tuh metallic, gonjreng banget, EKG, dipadu sama warna A20, warna silver yang kalau menurut saya kesan klasiknya, retronya khas anak-anak 90an, waktu jaman kita main Tamiya gitu, jadi kerasa teman-teman, di stiker disini, di spotboard, terus ini nih, ada cover knalfot yang jadi ciri khasnya juga, gitu teman-teman. Oke, kita sama-sama lihat detailnya yuk, detail yang bikin motor ini beda kalau dibandingin sama versi yang standarnya, kalau setelah fascial kayak gini teman-teman, sebenarnya mirip banget kayak versi yang reguler ya, sama persis sih, headlampnya sama, lampu yang sama, tapi yang beda pertama adalah ini nih, ada cover klaksonnya kayak gini, aluminium, ini memang produknya H2C ya, jadi kayak produk aksesorisnya resmi Honda Thailand gitu, cuma yang spesial adalah, disini ada tulisannya nih, special type in bakok motosnya 2023, karena motornya memang dijual hanya di bakok motosnya 2023 aja, kemudian perbedaan lagi adalah, ini nih, di bagian pelaknya, ini ada stiker Tamiya teman-teman disini, kalau ngereguler gak ada ya, cuma kalau spesifikasi yang lain kayak ban, pakai 120x70 ring 12 sama aja, rem depan cakram, pakai kaliper 20-an sudah ABS juga sama aja, terus suspensi depannya pakai upside-down 31mm juga sama aja, nah perbedaan yang lain lagi adalah, ada disini nih, ada di bodi sini teman-teman, disini ada penomoran untuk limited edition-nya, nah motor yang masuk ke safari motor, yang paling gede angkanya adalah ini nih, 848, orang kabarnya cuma 1000 unit ya, gak tau benar, gak tau enggak, tapi yang jelas terjual sangat terbatas, kemudian disini nih, ini logo-logo yang stiker-stiker peringatan semuanya masih pakai tulisan-tulisan dari Thailand ya, bahasnya pakai huruf cacing gitu kan, lalu perbedaan lagi adalah, ini nih, ada stiker Tamiya disini teman-teman, ini pakai stiker timbul ya, stiker timbul, terus yang ini nih, warna silvernya, ini stiker, itu juga sama tulisan Tamiya-nya, jangan logonya masih tetap pakai logo yang khasnya Honda-Honda premium ya, yang embosnya tebal, dan dia pakai logo Honda Motor zaman dulu, perbedaan lagi-lagi adalah disini nih, dengan lampotnya, lampotnya ada cover, yang pakai aksesoris cover tambahan lagi, dan ini katanya sih nggak ada di line-up aksesorisnya Honda Dax gitu kan, dan bedanya disini ada tulisan SS25 sama logo Tamiya-nya, perbedaan lain lagi adalah di logo ini nih, nah logo anjing Daxungnya ini, ini punya warna merah dan biru, jadi mirip kayak logo Tamiya, memang sangatnya dibikin beda kalau dibandingin sama face yang reguler, begitu juga sama yang sebelah kiri nih, disini juga beda teman-teman tuh, si anjing Daxungnya yang bedanya panjang itu, tetap kelihatan, cuma disini ada garis-garisnya, ada tulisan SS125 yang warnanya merah, gitu teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira itu ya, jadi memang secara perbedaan nggak terlalu banyak kalau dibanding sama versi yang regulernya, ya cuma warna aja sih yang paling dominan sebenernya, warna birunya tuh gonjeng banget, khas banget si Tamiya gitu kan, warnanya oke sih, saya suka teman-teman, birunya tuh biru yang metalik-metalik, keren lah dilihatnya, sama ada beberapa pernik-pernik kecil yang memang didesain khusus untuk si Honda Dax Tamiya ini, dan di Thailand tuh memang si Honda nya lagi senang banget ya bikin kolaborasi-kolaborasi kayak gini ya, jadi selain bikin motor spesial sama Tamiya, mereka juga pernah bikin Scoopy Minion, ada Super Cup yang Disney, terus ada lagi yang Hot Wheels gitu kan, jadi mereka memang lagi berinovasi bikin varian-varian limited yang unik-unik gitu, sayangnya di Indonesia nggak kayak gitu juga ya, kalau di Indonesia bikin kayak gitu juga mungkin lucu juga ya, mungkin ada motor-motor lokal kita yang dibikin limited kayak gitu juga, ya udahlah, mungkin masukkan buat AHM, siapa tau mereka juga mau bikin motor-motor yang kayak gitu, dan efeknya apa? efeknya ternyata bukan cuma di Indonesia ya, di Thailand pun kabarnya motor ini jadi gorengan teman-teman, harganya tuh jadi udah nggak jelas lagi gitu, karena cuma terbatas, dan mungkin karena ada nostalgia dari Tamiya nya juga kali ya, jadi banyak orang yang berburu pengen punya motor ini, kira-kira gitu teman-teman, sedangkan kalau si Honda Dax nya sih sebenarnya, ya ini motor kecil, motor imut yang memang reborn ya, jadi yang versi Dax jaman dulu tahun 60-70-an, dan sekarang reborn ada lagi versi barunya di tahun 2022-2023, nah motor ini kalau dibandingin sama Honda Monkey, yang sama-sama kecil ternyata ada banyak perbedaannya teman-teman, perbedaan pertama adalah di frame-nya ya, sasisnya, nah motor ini punya sasis yang panjang gitu kan, lebih panjang kalau dibandingin sama Monkey, karena memang inspirasinya dari anjing Daxung, yang anjingnya budinya panjang, budinya panjang tapi ceper, kakinya pendek kan, nah disini makanya ini ada gambar anjingnya itu kan, jadi ciri khas banget, selain itu secara tampilan, ini motor ini punya frame yang sekalian harus jadi body, jadi monokok ya, ini kalau kalian ketok, ini semuanya besi teman-teman, ini besi semua, tanki apa segala macam ada di bawah sini, terus di bagian sini ada buat ngumpetin elektroniknya gitu kan, ada aki apa segala macam juga ngumpet dibalik body besi ini, jadi body sekalian jadi rangkanya, rangka sekalian jadi body kayak gitu lah ya, kemudian yang beda lagi kalau dibanding sama Monkey adalah ini ya, posisi jognya, lebih panjang teman-teman, dan ada bonsenganya juga nih, ada konsep buat bonsengan, jadi memang konsepnya lebih family kali ya, jadi kalian bisa bawa motor ini, bawa bonsengan, ngajak anak, ngajak pasangan gitu kan misalnya, bukan kayak Monkey yang memang single seat, tapi bisa buat bonsengan, nah karena konsepnya adalah family yang fun, yang mudah dibawa, di motor ini secara transmisi juga pakai transmisi semi-automatic, jadi di tank sebelah kirinya nggak ada kopling teman-teman, terus transmisinya juga model yang rotary 1234 mirip kayak di BWP Honda, kalau dimakaian yang terbaru sekarang udah pakai 5 speed kan, kalau yang ini masih pakai 4 speed aja tanpa kopling manual, kemudian kalau mesin sebenarnya biasa banget teman-teman, ini mesin 1 silinder SOHC 2 clap, nggak pakai radiator kan, terus kalau secara popor sama torsi juga popornya cuma sekitar 8, sekian HP, torsinya sekitar 9 Nm gitu kan, nggak terlalu yang istimewa-istimewa banget, cuma memang ini mesin yang sudah generasi terbaru, yang pakai struk pakai langkah piston 63mm, itu sama kayak langkah pistonnya Honda Beat, Honda Scoopy yang ada di Indonesia ya, makanya mesinnya irit banget, kira-kira itu teman-teman, kira-kira itu di pusingan kita ngomongin, Honda Dax versi Tamiya, yang suka yuk saya cuma sedikit banget, salah satunya masuk lewat importer umum, Safari motor cuma 10 unit dan udah sold out, udah habis, bahkan unitnya belum datang pun motornya udah habis gitu kan, oh ya satu lagi teman-teman, jadi kalau kalian beli motor ini, maka secara otomatis kalian kan juga dapat ini nih, dapat helm originalnya Honda Tamiya, jadi ada loku Tamiya di bagian sampingnya, gimana, keren ya? Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan klon juga Instagram Otomotif Anispoor TV, jangan lupa kalian juga harus follow Instagram saya Dimas Popo, dan YouTube subscriber saya Dimas Popo juga, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye! Terima kasih telah menonton!